Kepolres Timur Tengah Selatan, AKBP Arisat Moko, membeberkan kronologi kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pria bernama Wempi Tafuli. Wempi Tafuli diduga menganiaya seorang pegawai Kooperasi Permodala Nasional Madani berinisial NG di Oemau, Desa Fatumanufui, Kecamatan Boking, Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT, yang viral di media sosial, Kamis 31 Oktober 2024. AKBP Arisat Moko menjelaskan, kronologi kejadian bermula ketika korban mendatangi rumah terduga pelaku untuk menemui istri terduga pelaku. Kehadiran korban ini bertujuan menagi uang tunggakan cicilan di kooperasi selama 4 pekan terakhir. Tiba-tiba terduga pelaku datang dan marah-marah tanpa sebab. Sempat terjadi adu mulut antara korban dan terduga pelaku. Saat terjadi adu mulut itu, terduga pelaku tersulut emosi lalu meninju tubuh dan menampar kepala korban yang sedang mengenakan helm. Aksi penganiayaan ini terjadi di depan rumah terduga pelaku. Pasca meninju dan menampar korban beberapa kali, terduga pelaku yang masih tersulut emosi kemudian menendang korban tepat mengenai perut. Korban kemudian jatuh di tanah sambil menangis. Akibat dari kejadian ini, terduga pelaku penganiayaan bernama Wempita Fuli yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pegawai Kooperasi Permodala Nasional Madani berinisial MG telah dilaporkan ke Polsek Boking, Polres TTS, 31 Oktober 2024. Laporan tersebut dilayangkan oleh korban pasca dianiaya oleh terduga pelaku. Anggota Polsek Boking telah mengantar korban untuk dilaksanakan visum. Meskipun demikian, hingga saat ini masih menunggu hasil visum. Secara kasat mata, lanjutnya, korban masih bisa datang ke Polsek Boking untuk melaporkan insiden itu. Ia menambahkan, pihaknya terus mengimbau keluarga korban untuk menahan diri pasca insiden tersebut. Selain itu, keluarga korban juga diminta untuk mempercayakan penanganan laporan itu kepada pihak kepolisian. Anggota Polsek Boking, Polres TTS memastikan menangani laporan dugaan penganiayaan tersebut secara profesional, jujur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!